Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kadeni kali ini kita akan mengedih foto pubg menggunakan pixai pro yang mengenakan baju permuka kayak gimana caranya kita pertama-tama cari dulu mentahannya nah sini nah mentah ini nanti yang kita akan pakaikan baju permuka Oke kemudian kita insert picture tambahkan gambar kita cari baju mana yang akan kita pakai Oke kebetulan saya ada stok foto waktu saya ada kegiatan permuka kita cari di picture nah ini dia ini kebetulan foto saya dan rekan-rekan saya kita crop ya baju yang saya nah kita potong kita ambil bajunya saja sampai ke kacunya nah oke selanjutnya checklist dan langsung saja kita tambahkan nah ini kita di blendnya dikurangi dulu supaya kelihatan suka cocok dan supaya pas tentunya kira-kira cari yang pas lah biar enggak ketahuan bawangnya oke kalau udah akhir sekiranya pas dan kita bisa dinaikkan blendnya nah kira-kira segini nah terus kita tinggal hapus sisi-sisinya Oke kita disini tinggal hapus saja harus rapih ya oke teman-teman ingat harus rapih nah usahakan perlahan-perlahan saja kalau nggak bisa biar rapih amat nah kita tangannya dipotong karena kebetulan saya punya stok tangannya jadi kita nggak pakai yang tangan yang ini soalnya baju sayang ini pendek tangannya Oke kita potong aja nah kita potong yang kita pakai cuman ya bajunya doang Oke kira-kira udah kayak gini mau temen-temen ini udah cocok belum nih nah kemudian baju setelah setelah jadi kita tambahkan lengannya Oke kebetulan saya disini sudah menyediakannya nah ini kita cukupkan saja ukurannya dengan dengan yang bagian kanan mungkin untuk temen-temen yang nanya gimana secara bikin tangannya kalau misalnya pakai manual caranya itu gampang pertama yang harus dilakukan adalah kamu ambil dulu baju yang pramukanya yang kira-kira ada space kosong disana Nah kalau kamu udah temuin space kosong disana baru kamu tempelin kan baju pubg ya itu kan putih nah begitu kamu tempelin terus kamu tinggal di blend 100% lalu kamu multiply deh otomatis yang coklat tadi bakal nempel di baju pubg jadi baju pubg yang putih kayak gini bisa jadi coklat begitu tapi kalau saya udah nyediain seperti ini nah kita hapus sisinya biar rapi biar nggak ketahuan nah udah Oke kita cari lagi dengan kirinya saya juga kebetulan udah ada oke nah ini dia dengan kirinya kita cocokkan yang ukurannya kita semakan dengan yang si pubg ini oke kira-kira yang sama lah pada saat posisi memposisikannya kita bisa tumpuk dulu baru blendnya ditingkatin setelah blend ditingkat kita itu bisa menghapusnya supaya tali kur saya ini terlihat nampak jelas nah seperti ini jadi ini tidak tertutupi oleh silangan tadi kemudian nih untuk nambalkan baju saya yang ini kan pendek nah ini yang saya bilang caranya ambil bagian bagian baju permuka yang kosong terus kita tutup selalu selesai cocok nah lebih baik kita hapus dulu semuanya selain aku kita zoom ke gambar yang baju lalu kita lukis 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 nah toping editnya yang tapi tapi oke tinggal bagian yang kanannya kalau yang kanannya sebaiknya langsung dari nambil baju kayak gini saya contohin ya nah baju piccol tadi kita ngambil dan kita potong bagian baju yang sebelah kanannya buat kita pakai lagi baju paginya biar mirip nah ini kita main-main dulu kita tahu kalau kita nggak salah ya Nah biar bisa pas gitu kalau udah seperti biasa kita hapus semuanya sudah dapat semuanya lalu nah ini kan ada kita bisa lukis lah punya serapi mungkin yang kalian bisa supaya gambarnya bisa terlihat real oke kalau udah penampilan ini kemudian kebetulan juga udah diapun buat yang celananya ini lainnya kayak gitu ya kayak 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 gitu oke itu buat tempat pestol jadi sama aja di gitu ini sebelumnya udah di hapus lebih dahulu oke kita tinggal cocokan saja nah untuk sisanya silahkan kalian juga pakai cara yang tadi untuk menambah baju seperti yang tadi saya lakukan masih ada sedikit yang kelihatan tapi enggak salah nanti juga bisa kita tutupi Oke gimana menurut teman-teman udara belum belum ya celananya gampang kok itu kan nanti ditutup sama font headliner nomor 45 Oke sekarang kita bikin fontnya Oke kita ke titol oke di sini kita tulis rupiah rupinya pakai font headliner nomor 45 Nah setelah ini kita rotasi 90 derajat Oke selanjutnya si 90 derajat langsung saja Nah kita cocokkan tuh cocok-cocoknya lah gimana kalian yang kalian ketahui tentang pagi Oke kalau dirasa sudah langsung aja kita share semuanya langsung kita keluar nah pakai lagi foto yang tadi setelah diedit Nah kita pakai lalu kita klik apa apa yang ingin kamu ketik nah kalau saya di sini ingin nulis pramuka sekarang Oke inget fontnya headliner nomor 45 yang ini nah kita pakai yang hitam yang di sebelah pojok kanan bawah nah ini dia lalu kita kita perbesar kita sesuaikan dengan yang ada di sini oke tadi sesuaikan sesuai selera kalian nah mainkan kreativitas kalian Oke kalau udah dirasa sudah kita tambah lagi pun untuk yang dibawahnya kita pakai yang peti putih ya disini saya akan tulis besok pemimpin jadi sekarang kera muka eh kera muka sekarang besok pemimpin peti penyakitnya nah ini besok pemimpinnya kita kalau dibawah Oke kira-kira yang pas gitulah penempatannya enggak tahu kenapa ini kayaknya lelek Oke kalau udah kita tinggal save aja oke udah di nge-tetat kita tambah nge-tetat kita tambah nge-tetat kita mau klub tombolnya itu ada di pictures depan di bawah nah ini dia ini kalau misalnya kalian udah download nah kalian tinggal ditambahin ke sini mainin blendnya ya bener-bener dikurangin dulu setelah bener-bener dikurangin kita bisa tambahin lalu kita multiply Oke itu fungsinya multiply tadi temen-temen setelah itu kita bawa ke aplikasi eraser ya biar lebih gampang buat ngapusnya Oke kita pilih yang auto supaya gampang nah kita tinggal lihat tembakan aja dukung hitamnya dir-dir ke hitam ingat ya yang bawahnya aja yang atas nggak usah dihapus temen-temen tinggal oke kalau udah selesai don langsung ke semutnya dua-dua udah tunggu setelah selesai kita bisa tambahkan teman-teman oke picture-nya nah nah kelihatan sekarang tinggal ditambahin aja yang gampang banget kan tinggal ditambah Oke setelah ini kita akan menambahkan tulisannya nah se-kreatif kalian lah nah kira-kira setangannya seperti ini Oke kalau udah pas kita checklist ya Oke kira-kira segini checklist nah nggak usah di cut ya langsung kita nah no langsung kita cut aja di crop kiri dan kanannya kita atur nah sepresisi mungkin ya ya teman-teman Oke nah udah seperti ini checklist deh nah dan akhirnya pubg pramuka pun sudah jadi gimana teman-teman kalian pasti bisa coba ini dirumah mau dengan baju apapun pasti kalian bisa mentah itu koko entah itu apa saya juga kebetulan udah bikin yang kokonya yang versi kokonya nah ini buat watermark ya atau WM supaya nggak dicuri orang soalnya banyak banget yang bilang kalau hasil editan saya ini ini dapat nyuri padahal ini murni baju saya Oke kita save setelah kita save dan sekarang kita kembali ke home lalu kita lihat ke galeri di sini temen-temen bisa lihat hasil dari editan pixai Pro uh berkerennya nah itu temen-temen saya lihat selamat mencoba teman-teman jangan lupa subscribe nah mungkin ini tutorial singkat dari saya dan inilah hasilnya jangan lupa subscribe like dan komen agar bisa lebih baik lagi videonya jadi ini untuk teman-teman semoga sukses semoga berhasil